Kegiatan operasi pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Jambi dan bekerjasama dengan Perung Bulog Jambi guna mengendalikan inflasi dan kenaikan harga di kota Jambi. Kegiatan operasi pasar murah komoditas beras dan minyak ini diselenggarakan selama dua hari dan dia adakan di empat titik lokasi. Dalam menekan angka inflasi dan kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, pemerintah kota Jambi melaksanakan kegiatan operasi pasar murah yang diselenggarakan pada Rabu 21 Desember 2022 di empat titik lokasi yang berada di kota Jambi. Diketahui keempat titik lokasi operasi pasar murah ini yakni di Toko TPID Pasar Angso Duo, Toko TPID Pasar Talang Banjar, Tugu Keresi Ginjay Kota Baru, dan Pelataran Menara Gentala Arashi Pelayangan. Dalam kegiatan operasi pasar tersebut, Sekda Kota Jambi dan staf ahli bidang hukum serta manajer SCPP turut meninjau jalannya operasi pasar tersebut. Sekda Kota Jambi Ariduan menyampaikan bahwa kegiatan operasi pasar ini dilaksanakan untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, dengan tujuan untuk menekan angka inflasi di kota Jambi. Operasi yaitu untuk komoditi, atau untuk beras, ya di baku lah, disini juga minyak, ya seperti beras ini, kalau premium itu biasanya harganya 130, ya macam-macam merek. Ini melalui bulog, kerjasama, disini ada bulog, itu bisa kita jual 90, ya. Jadi masyarakat antusias, kita menginginkan juga dengan buka bulog nanti, bukan hari ini juga. Ada 4 titik, ya kita operasi pasar. Selain ditunggu keresnya ada 3 titik lagi, dan ini terus berlanjut. Salah satu mengantisipasi, menekan angka inflasi tersebut. Pertama, beras, minyak, dan lain-lain. Terlalu, cabai bawang, kemarin kita sudah sidak juga dengan satga sepangat, dengan DPID, supaya agak terus terkendali. Di banyak langkah-langkah pemerintah untuk menekan inflasi tersebut. Pada kegiatan operasi pasar ini, pemerintah kota Jambi telah menyediakan sebanyak 20.000 liter minyak goreng dan 30 ton beras. Dengan harga yakni beras premium 10 kg Rp90.000, beras 5 kg Rp45.000, dan minyak goreng 1 liter Rp12.000. Untuk mendapatkan sembako ini cukup membawa foto kopi KTP Kota Jambi atau surat keterangan domisi Lidi Kota Jambi, dengan maksimal pembelian 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Sandi, Jack TV, melaporkan. Sandi, Jack TV, melaporkan.